Halo halo Sobat GST, sudah tak terasa kita sudah memasuki bulan puasa dan di tengah bulan ramadhan ini atlet-atlet bulu tangkis kita tetap harus berjuang mengharumkan nama bangsa di negeri orang. Saat ini mereka sedang berjuang di Korea untuk turnamen Korea Open 2022 dan menariknya hal ini terjadi pada Hendra Asan. Seperti kita ketahui pasangan ini masing-masing memiliki perbedaan keyakinan tapi hal itu sama sekali tidak menghalangi kekompakan dan kemistri mereka. Bahkan di pertandingan kemarin Hendra Setiawan menunjukkan rasa toleransi yang tinggi kepada Muhammad Asan yang harus bertanding sambil menjalankan ibadah puasa. Keren banget emangnya pasangan ini cocok jadi panutan. Sikap Hendra tersebut membuat netizen kagum dan memujinya. Langsung rame deh di medsos guys. Randa putra Indonesia Muhammad Asan dan Hendra Setiawan baru memulai pertandingan mereka di babak 32 besar Korea Open 2022 pada hari Rabu 6 April 2022. Pasangan yang berstatus unggulan kedua di ajang Super 500 itu dipertemukan dengan wakil tuan rumah Tan Cho dan Jin Cho di Palma Indoor Stadium, kota Suncheon, Korea Selatan. Di menit-menit awal pasangan berjulukan DD di situ memang sempat dipaksa bermain tempo tinggi. Namun pengalaman berbicara lain, Hendra Asan menunjukkan kelas mereka yang akhirnya menang dengan strike game. Mereka hanya butuh waktu 32 menit untuk memastikan tiket 16 besar dengan skor 21-16 dan 21-15. Pada saat pertandingan tersebut, ada momen video memperlihatkan ketika jeda interval kedua, di mana Asan terlihat duduk sendirian di tepi lapangan tanpa minum sama sekali. Nah, sisi toleransi juga ditunjukkan Hendra Setiawan ketika rekan tandemnya tersebut meminta izin untuk mengganti raket. Dan di kesempatan tersebut, Hendra tak memanfaatkan kesempatan untuk minum seperti biasanya. Hendra hanya berdiri dengan sabar menunggu sampai Asan kembali ke lapangan. Pembandangan tersebut tentu mendapatkan pujian dari sejumlah badminton lovers dan netizen. Mereka sangat kagum dengan semangat Asan yang tetap kuat bertanding meski puasa dan juga sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Hendra Setiawan. Mungkin bagi sebagian orang hal ini sepele, tapi dari hal kecil kita bisa tahu kedewasaan mereka dan saling respek. Tentunya kalian masih ingat di mana Cidra Asan di beberapa turnamen kemarin. Mau betis, pinggang, apapun tetap mereka lewati tanpa mundur selangkah pun. Hendra Asan saat ini adalah pemain magang di Pelatnas. Yang berarti mereka berangkat mengharumkan nama Indonesia dengan ongkos sendiri guys. Jadi sama sekali bukan uang PBSI guys. Itu bedanya pemain magang. Menurut Tim Min Sia, kalau kalian punya tanggapan lain boleh disampaikan di kolom komentar. Sebelum Korea Open berlangsung, Hendra sempat komentar, kita sudah siap untuk tampil maksimal di Korea ini. Setelah kalah dibawa pertama di Swiss Open lalu, kita langsung persiapan untuk ke sini, kata Hendra Setiawan. Jadi memang mereka benar-benar total untuk Korea Open guys. Karena kemarin di Swiss Open, Asan cedera. Nah, di sini mungkin sudah mulai fit tuh. Setelah rendem-rendem di Swiss ya, rendem atau nyari batu aki guys. Ada-ada aja emang ya tingkah bapak Asan. Bisa-bisanya di Swiss dia bilang lagi cari aki. Aduh, joke bapak-bapak banget guys. Wajar aja ya, Hendra Asan itu banyak pendukungnya. Karena mereka itu sangat santun guys, dan juga senior ya. Bukan hanya badminton lovers Indonesia yang mengidolakan mereka. Ternyata pemain Taiwan, Liang dan Wang Kilin juga mengidolakan mereka. Padahal mereka adalah juara Olimpiade ya guys. Bisa-bisanya mengidolakan Hendra Asan. Keren banget guys. Dan hal itu sudah diakui oleh pasangan Taiwan tersebut. Setelah mengalahkan pasangan Hendra Asan di Tokyo kemarin, Liang dan Wang Kilin mengatakan, mereka adalah idola kami. Dan seperti biasa, mereka pun sungkem kepada Hendra Setiawan dan Muhammad Asan. Wah, memang pasangan ini bikin kita bangga ya guys. Atlet luar negeri aja pada kagum kepada mereka. Semoga mereka nggak cepat-cepat pensiun ya. Jadi kita masih bisa menyaksikan aksi-aksinya di lapangan. Oke, mungkin segini dulu yang bisa GST bagikan. Tetap dukung atlet-atlet kita ya guys. Dan jangan lupa dukung channel GST juga dengan klik like dan subscribe-nya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you.